Halo guys we meet again in channel simuni Terima kasih banyak kalau yang masih baru gabung mohon bantu untuk subscribe nya saya kali ini akan membahas game yang memang masih early access ya di game steam kalian bisa coba download aja game ini sangat punya potensi banyak loh untuk kriteria game survival ya jadi disini saya coba memainkan dan memang walaupun masih banyak ada bugs tapi untuk secara overall game permainan ini sangat menarik ya jarang soalnya kalau misalkan game-game survival sangat lengkap dengan desain grafis yang baik nah ini kita akan coba mengelilingi pulau ini sangat cukup besar sekali saya bukan mau tidak mau memainkan multi flyernya ya karena memang multi flyernya masih belum benar jadi kadang-kadang saya sering disconnect ataupun DC ya ya udah saya coba mainkan untuk single playernya sambil menunggu update-update terbarunya dari developer game nah ini cara membuat api kalian untuk secara basic tutorial kalian bisa lihat di channel YouTube yang lain ya tentang game ini yang jelas hanya ingin memperlihatkan hasil dari permainan saya selama satu minggu ya ini permainannya gampang-gampang susah nggak terlalu sulit kalau untuk yang seneng game crafting ini udah pastilah langsung baru beberapa jam aja udah ngerti apa yang harus pertama dibuat nah ini alat-alatnya ini ada masak ada luarsanya jadi kalau sering dipakai dia akan hancur ataupun broken ya jadi nggak bisa dipakai saya nggak tahu juga cara memperbaikinya belum ketemu belum ketemu nah ini salah satu alat yang memang untuk sebagai penghancur kayaknya salah satu jenis or ataupun batu-batuan yang kita temukan di dalam guha nah ini kincir angin buatanku nih ini udah selesai cuman saya bingung ya ini tetap tidak berfungsi wadahal kecepatannya udah mencukupi kayaknya untuk standar apa yang dia suruh ya fungsinya saya belum tahu nanti kita tunggu aja di update-an selanjutnya dan yang jelas ini atap rumah saya belum jadi ya ini belum jadinya seperti ini ini kalian kalau mau bikin bangunan-bangunan tinggal tekan tombol T dan pilih bentuknya seperti apa tapi sebelumnya siapin dulu aja bahan-bahannya ya yang kalian bisa cari di tengah hutan nah ini salah salah satu yang mau saya coba tebang ini mencari log ya kayu gelondongan ini dari pohon kelapa juga Hai cuman memang lumayan lama ya pada saat nebang kalau pakai alat yang masih jadul gini saya mungkin harus percepat juga nih memang sih game ini eh mas sangat unik ya ya bisa drop juga fisiknya kelelahan nah kan buset jatuhnya jadi segede gitu ya mungkin nanti harus diperbaiki agar lebih realistis tapi saat ini menurut saya sih udah cukup untuk permainan tetap menjadi lebih unik dan menarik ya nah ini api aduh mau mati sebentar saya turunin dulu ini kayu-kayunya kumpulkan aja bro dan barang-barang material lainnya yang dekat meja ya dekat meja kerja karena untuk membuat beberapa item tersendiri atau khusus harus di atas meja itu jadi masing-masing bahan itu memiliki fungsi sendiri nih seperti ini nih saya mau bikin pelangi ataupun papan dari kayu log yaitu tinggal pencet eh dari alatnya ini alat potong lumayan ya seru lah untuk di ulik ya terlepas dari teman-teman memang yang menyukai game ini menurut saya enggak rugi lah kalau untuk downloadnya ya kecuali kalau pengen game yang fast flyer ataupun yang udah fix ya kalian lebih baik jangan nih santai bro mainnya bro ini enggak ada zombie enggak ada musuh yang aneh lah paling board doang itu lebih hutan celeng dengan serigala ya ini kalau malam-malam makanya enggak jangan jauh-jauh dari camp ataupun dekat api enggak tahu kenapa ya tiba-tiba serigala sering nerekam tanpa kita sadari aduh di dalam gelap lagi oke ini saya ingin tunjukin ada beberapa orang di grup untuk mencari guha ya gua kef mencari iron dan batu-batuan yang perlu lainnya saya coba tunjukin tapi saya pengen nyalain dulu ini ternyata masih gelap ya silap nah agak terang loh kok langsung terang semua keren keren ternyata tadi kan gelap banget ya dasar oke kita simpen lagi korek itu perlu bro jangan sampai enggak punya itu harus bikin dua atau tiga biji itu pun ada masak ada luarsanya bisa habis oke kita lari ke arah mana ya barat berarti ini posisi rumahnya kan menghadap ke utara kita mesak dulu daging bro ini harus diperhatikan terus ya jangan sampai gosong nah itu tuh 59 73 udah oke angkat jangan sampai gosong kalau daging gosong nggak terlalu masalah sih paling nambahin powernya sedikit ya tapi kalau kepiting hati-hati kepiting jangan gosong itu tingkat hausnya makin tinggi jadinya bisa mati kita saya pernah mati makan dengan kepiting gosong oke saatnya kita coba berburu berburu batu mana ya harus siapin dulu nih toolsnya dia pakai double X ya double Axe double K4 nah ini kuburannya ini banyak sekali yang sudah broken bagaimana caranya untuk di repair saya belum tahu tapi moga nanti ada informasi dari teman-teman pemain yang lainnya ini mulai rame nih game-game ini udah mulai banyak yang download juga udah banyak yang bergabung juga di grup oke kita harus bawa cat ini meja juga Hai apa ya saya udah banyak bikin tuh yang kampak besi dan lain-lain tapi belum tahu caranya bikin gadangnya nah ini crafting ini yang standar basic bawaannya kalau sebelum punya meja hanya ini aja nah kita cukup bikin apa cadangan lah wooden X ini penting buat nebang pohon ya nah kalau hammernya untuk sistem pembuatan apapun pakai hammer pakai palu nah ini untuk softball ini ya untuk apa untuk nambang apa batu-batuan ya sama seperti fungsinya double X cuman double X bisa dipakai untuk nyari ini nyari iron nah ini oke saya bingung kadang-kadang pas paginya di game ini mengerjain apa ya gitu karena perasaan cepat banget waktunya tau-tau gelap aja saya sering kesesat di hutan dan lupa pulang gak tau jalan pulang jadi hati-hati ya kalau baru main game ini belum hafal tempat wah kalian udah pasti langganan lah bikin kem gak bisa pulang nah ini salah satu yang sangat unik juga saya bikin cat gak pernah bisa ngelepasin dengan benar itu oke kita langsung ambil aja dulu ini makanan kita ini sehari-hari ini kelapa kelapanya ada yang kelapa tuna sama kelapa pohon ya kalau kelapa tuna segini harus di tebang dulu harus di belah dua dulu ya di belah dua nih kita ini kita pukul lagi pakai kampak nah oke kita sarapan pagi mantap sip penuh energinya lumayan lumayan kita harus bawa rangsum juga kita buat kelaparan kita turunin dulu lah ini kontrol the chart aduh ini chartnya ini sedikit ada masalah ya pada saat ngelepasin ya makanya bisa ngelepasinnya susah oke kita coba pakai terus kita langsung ke lokasi tambang ya ke lokasi gua gua kita belum bisa bikin tambang nah ini kita gak jauh beda jauh dari ini dari apa dari laut ya dari beach oke ingetin dulu nah itu patokannya batu batu besar batunya banyak sih tapi sering lupa oke let's go to the cave oke ini dia gua nya ya uh ada burung waduh saya udah berapa kali ini dua kali nyoba bikin panah tidak pernah dapat tuh cukup makan board aja daging board dan kelinci nah ini dia kita dapet masalah dikit ini disini setiap ngelepasin itu susahnya gimana ya ini ya biar langsung lepas gitu ini kayaknya saya harus cek nanti kontrol SWOT KAKINYA pasti aduh hmm coba sekali lagi deh pakai tablet nah akhirnya coba nah aduh hehehe ya lanjutlah peduli amat yang penting masih bisa naruh barang ya disitu emang kayak gitu kali kita cari yang ada agak warna eee oren-orennya bro itu batunya batu iron ya iron nah itu dia walaupun masih aneh ya itu ada batu yang terbang hehehe itu masih ngebugs mungkin nanti harus dibetulin nah ini waduh tinggal dikit lagi sisa kemarin ini nah waduh udah ilang udah hancur bro udah habis pada apa ini nah wah wah batunya terbang semua aduh gak bisa berhenti lagi ini kenapa aduh nah wah itu ngebugs bro hehehe dia gak bisa berhenti error oke sepertinya ini aduh aneh banget ya aneh banget ya nah kita coba ini oke waduh 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 nah sedikit 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 aduh parah waduh 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 mau abis toh tenaganya hehehe kita ganti yang baru coba lihat ya nah ini baru berasa ini masih bagus kayaknya alatnya katanya kita gak tau bagus atau apa ya yang jelas pas mau abis itu tenaganya jadi kecil oke oke dikit lagi bro ini bisa seharian ini untuk cari batu hehehe makanya kalian harus bisa bikin eee apa namanya inventory ya kantong inventory gak susah kok terus sama cat bikin cat duluan gitu sebelum yang lain karena bisa bawa barang banyak lumayan lah nah kita udah dapet iron tuh bro oke kita dapet iron oak cukup lemstone juga penting tuh lemstone cuman saya masih mikirin cara buat ngancur ini lemstone karena ada untuk bahan bangunan itu nah ini juga batu-batuan lainnya bisa kita ambil oke let's go waduh ini walaupun posisinya kayak gini masih bisa ditaruh bro barangnya bro hehehe iya oke ini ironnya kalau yang seneng game yang kayak gini kayaknya ini wajib di download unik soalnya kita cari lagi dulu di sebelah kanan coba sekarang kita coba sebelah kanan kali aja ada namun jenis batuan lain lemstone lemstone lagi lemstone kan bisa cari juga di danau eh ya di danau eh di danau di river ya di sungai lemstone lemstone juga perlu itu yang warna coklat warna putih warna oranye tuh tiga batuan itu gak tau saya harus cari arang katanya arang juga ada tapi jatuh di sebelah mana ini nah inilah nah inilah oke oke kita sedikit lagi untung dan ini agak cepat jadi namanya jatohan bro aduh ibu nguruh ancur cuma membawa dua lagi alatnya gak apa-apa lumayan kita ambilin deh batu-batu yang lainnya sayang mana dia tadi yang terbang-terbang batunya, jelek juga kelihatannya harus kita amankan masa gigit nah ini tiap double click nerdy itu otomatis kadang suka mukul ya senjatanya dan dipukulin itu walaupun kosong gak mukul apa-apa dia ngurangin loh kualitas persentase kerusakannya aneh yaudulah cabut eh langsung balik ke camp ini kayaknya ini harusnya ada pelawar ya di atas guna oops oke kita simpan dulu ujungnya ya di klik di ujungnya baru lepas aja oke lah kita langsung pakai cabut ini udah mulai setengah hari apa udah sore ini memang agak aneh juga sih saya belum nemu hujan yaudah yaudah oke bro kita masih nyari jalan pulang ternyata saya tersesat lagi ini ini gara-gara salah belok doang ini bro padahal muter-muter disitu-situ aja tapi susah loh karena rapat lah banyak pohon bentar ini ada pohon bambu banyak pohon bambu ini jangan-jangan ke dekat sungai ya oh iya go itu sungai waduh kita malah ngejauhin nah oke patokannya kalau kalian belum nyebrang sungai berarti balik arahnya dari arah ke sungai itu itu tempat kita awal pasti pada saat baru login baru masuk pasti posisinya di pantai itu yang tadi saya buat rumah nah kan itu kelihatan tuh atapnya warna biru belum jadi bagus juga lah kayaknya atap rumahnya itu gak akan saya bangun-bangun karena bisa jadi tanda dari kejauhan kelihatan aduh saya gak sabar nanti server Asia bisa dibetuhin gak ya saya pernah masuk beberapa kali di server Asia maksudnya pengen mencoba main bareng-bareng aduh sering disconnect masih sering DC belum stabil nah oke kita ketemu masalah lagi bro buat melepas chartnya ini ada bener lama-lama lama-lama saya harus perbaikin setting kontrolnya apakah di kontrol setting bisa untuk melepas untuk nge-dropping nge-dropping barang waduh gak berhasil bro kenapa tadi di gua berhasil ya oke oke kita coba berhasil berhasil udah lah gak apa-apa turunin dulu udah jelek kayaknya terus nyaruh dulu item nah ini lumayan lah kalau bikin yang substun gini harus di craft manual ya kalau batu-batu biasa yang ditemuin kalau ini tadi yang di gua udah runcing jadi gak usah lagi di craft lagi di crafting oke ini jadi koleksi tambah sampahku ini sampah tools gak tau gimana betulinnya mungkin ada apa item untuk bikin sisus perbaiki tapi saya belum belum nemu info ini kasih menu kayu bakar jangan sampai lupa kayu bakar kumpulin oke kita tinggal coba cara ini ya iron ya cara bikin biji besi nah udah gitu aja oke kita langsung ke tempat apa namanya tempat pembuatan iron itu kan awalnya dari batu batu oran yang tadi kita dapetin di gua sedangkan ini apa namanya limestone ini untuk bikin salah satu bahan bangunan tuh yang saya bikinin tuh batak saya kumpulin batak tuh udah banyak lumayan nah ini tempatnya buat kitakan tuh yang kotak-kotak kitakan kitakan alat nah ini ngancurinnya kalian harus bikin mejanya dulu bro jadi mejanya dibikin dulu kayak gitu terus kita pukulnya pakai hammer pokoknya semua kegiatan pembuatan itu hammer penting nah kita hancurin nanti warnanya jadi abu-abu itu baru bisa dimaksin kekumpul oke lumayan juga nih lama nah kita kan belah-belah di bawah yang 4 langsung oke nah kalau itu di package oke ini harus dipanggang bentuknya kayak gini nih kalau jadi tempat kita masih di pandangan oke di next video nanti kita akan bahas untuk jangan mengalbur besinya ya thanks for watching bye bye